Badai di Siaulim Siajilid 15. Malah, ada seorang murid Jieliong Kau yang tidak keburu melompat ke belakang mundur menjauhi diri, dirinya itu telah terhantam oleh angin serangan Tatmo Chow Su dan Tangki Lalang yang tengah saling bentroh, tidak ampun lagi tubuhnya terguling rubuh di tanah. Untung saja dia tidak sampai terluka dalam, dan cepat bangun berdiri dan menjauhi gelanggang pertempuran itu dengan muka yang pucat pias. Sin Han sendiri yang menyaksikan jalannya pertempuran itu, dia menjadi berpikir bahwa di dalam kalangan rimba persilatan yang memang memiliki kepandayan tinggi dan sempurna ternyata tidak sedikit. Terbukti dari yang dilihatnya, bahwa Tatmo Chow Su memiliki kepandayan yang benar telah sempurna, sedangkan Koko Timo juga memiliki kepandayan yang tinggi, lalu Tangki Lalang yang kepandayannya pun tidak berada di sebelah kepandayan dari Koko Timo, kakak seperguruannya itu. Dengan demikian tefah membuat Sin Han juga bertekad kelak akan melatih diri lebih baik lagi, guna memperoleh kemajuan yang lebih pesat. Jika dibandingkan kepandayannya dengan ketiga orang itu, Tatmo Chow Su, Koko Timo dan Tangki Lalang, Sin Han masih jauh karenanya, dia segera dapat ternyata masih. Banyak sekali kekurangan yang terdapat pada kepandayannya yang telah dimilikinya sekarang ini. Sulian pun demikian, gadis ini berdiam diri dengan sepasang metu yang terpentang lebar-lebar, karena dia menyadari bahwa kepandayannya masih belum berarti apa, sehingga dia masih membutuhkan banyak waktu untuk latihan memahirkan kepandayannya. Jika dia melatih diri selama 20 tahun lagi, belum tentu gadis ini bisa memiliki kepandayan setinggi Tatmo Chow Su, Koko Timo maupun Tangki Lalang. Su Tiang Lo yang memiliki kepandayan lebih tinggi juga dia mengakuinya jika dibandingkan dengan Koko Timo maupun Tangki Lalang dia masih kalah beberapa tingkat di bawah kepandayan kedua orang itu. Terlebih lagi jika mau dibandingkan dengan kepandayan Tatmo Chow Su. Diam Su Tiang Lo telah mementang match lebar mengawasi jalannya pertempuran itu dengan penuh berhatian, karena dari pertempuran yang tengah berlangsung antara Tatmo Chow Su dan Tangki Lalang dapat ditarik banyak manfaat oleh Su Tiang Lo. Di kala itu Tatmo Chow Su sendiri tengah mengeluarkan beberapa macam kepandayan serta ilmu simpanannya, Tangki Lalang sendiri tampaknya telah mengeluarkan seluruh kepandayannya untuk menandingi kepandayan Tatmo Chow Su yang memang sangat luar biasa hebatnya. Hem orang ini bernafsu sekali buat merubuhkan aku pikir Tatmo Chow Su dalam hatinya sebenarnya, jika memang aku mau mempergunakan Kiu Ing Chin Keng dan Kiu Yang Chin Keng yang baru saja telah berhasil loceng gubah, tentu dengan mudah ia bisa dirubuhkan, akan tetapi orang ini tentu rubuh dengan tubuh yang bercacat, inilah yang harus disayangkan, karena dia memiliki kepandayan. Tinggi seperti sekarang ini diperolehnya dengan sulit dan latihan yang tidak mudah. Sedang Tatmo Chow Su berpikir seperti itu, justru Tangki Lalang telah menyerangnya dengan dasyat. Karenanya Tatmo Chow Su mengelak beberapa kali, kemudian dia mengibas dengan tangan kanannya, dari telapak tangannya mengalir serangkum angin serangan yang aneh sekali, sebentar lunak sebentar lembut, sebentar lagi menjadi keras dan kuat sekali. Melihat perubahan pada tenaga luakang Tatmo Chow Su membuat Tangki Lalang jadi terkesiap hatinya, dia heran dan kaget, cepat-cepat dia mengulangi serangannya lagi. Namun sama seperti tadi, begitu Tatmo Chow Su menggerakkan tangan kanannya, maka seketika tenaga serangan dari Tangki Lalang telah dapat dipunahkan. Tangki Lalang penasaran sekali, dia mengulangi lagi serangan-serangannya. Namun seperti tadi, tetap saja setiap kali Tatmo Chow Su menggerakkan tangan kanannya yang dikebaskannya, maka tenaga serangan dari Tangki Lalang dapat dipunahkannya. Di luar tahu dari Tangki Lalang, sesungguhnya Tatmo Chow Su tengah mempergunakan Kyuyang Chinkeng dan Kyuyang Chinkeng bergantian, dua macam kekuatan luakang yang baru saja berhasil digubahnya, merupakan luakang kelas satu dan sulit untuk dihadapi oleh siapapun juga. Sedangkan semula Tatmo Chow Su memang tidak ingin mempergunakan ilmu gubahannya itu pada siapapun juga. Sekarang dia mempergunakan juga dua macam luakang yang baru digubahnya itu, inilah disebabkan dia terpaksa. Sekali buat menguasai lawannya yang memiliki kepandayan tidak lemah. Selama sepuluh tahun lebih Tatmo Chow Su telah menghabisi waktunya untuk menciptakan semacam ilmu baru yang luar biasa, lah telah menyaring dari seluruh kepandayannya yang ada, untuk menggubah Kyuyang Chinkeng dan Kyuyang Chinkeng. Dengan demikian, dia telah menghabiskan tenaga dan pikiran maupun waktu yang tidak sedikit. Dan akhirnya memang Tatmo Chow Su berhasil menggubah Kyuyang Chinkeng dan Kyuyang Chinkeng. Kedua macam ilmu itu merupakan seluruh kepandayan Tatmo Chow Su yang tergabung menjadi satu. Dapat dibayangkan betapa hebatnya ilmu yang telah berhasil digubah oleh Tatmo Chow Su, dengan demikian telah membuat dia sendiri bimbang dan ragu buat mempergunakannya sembarangan pada lawan yang biasa. Sejak berhasilnya digubah ilmu tersebut, baru pertama kali inilah Tatmo Chow Su mempergunakannya. Ini pun disebabkan dia terpaksa sekali, karena tangki lalang tampaknya mendesaknya dengan pukulan yang semakin lama semakin dasyat. Di samping itu memang kepandayan tangki lalang pun sangat tinggi. Sebenarnya, jika saja Tatmo Chow Su memiliki kekerasan hati untuk melukai lawannya tentu dengan mudah dia bisa merubuhkan lawannya dengan mempergunakan Kyuyang Chinkeng atau Kyuyang Chinkeng-nya. Hanya saja, Tatmo Chow Su masih berusaha, jika dapat dia ingin menyudahi pertempuran tersebut tanpa ada yang terluka di antara mereka berdua. Tangki lalang sendiri menduga bahwa lawannya hanya memiliki semacam ilmu yang aneh, yaitu setiap kali mengibaskan tangannya dia bisa memunahkan serangannya. Hanya itu saja yang bisa dilakukan oleh Tatmo Chow Su, karenanya tangki lalang juga berpikir, mungkin dia hanya bisa menangkis dan memunahkan serangan yang bagaimana hebat sekalipun. Akan tetapi tidak pernah diadapat menyerang kepadanya. Teringat akan itu, tangki lalang bukannya kembali jadi menurun semangatnya, malah semakin terbang semangatnya dan mempergencar serangannya. Menurut anggapan tangki lalang, jika ia mendesak terus lawannya dengan serangan yang hebat, miscaya akan menyebabkan Tatmo Chow Su kehabisan tenaga bertahannya dan suatu saat akan rubuh juga. Tatmo Chow Su melihat betapa tangki lalang menyerangnya dengan tenaga yang semakin kuat dan hebat, karenanya dia pun tidak berdiam diri. Aku harus dapat menyelesaikan pertempuran ini dengan segera pikir Tatmo Chow Su. Sambil berpikir begitu, juga telah mengerahkan tenaga dalamnya pada kedua telapak tangannya, tahu tangan kanannya dikibaskan, menangkis serangan tangki lalang, kemudian menyusul tangan kirinya yang memukul mempergunakan enam bagian dari kiu yang cinkengnya. Tangki lalang merasakan semangatnya seperti terbang meninggalkan tubuhnya. Waktu itu dia tengah menyerang hebat, tahu tenaganya lenyap karena kibasan tangan kanan Tatmo Chow Su dan sekarang dari tangan kiri Tatmo Chow Su menerjang suatu tenaga serangan yang hebat bukan main. Tenaga yang membuat dia sulit bernapas dan tahu pandangan matanya jadi gelap, di mana dia mengeluarkan seruan tertahan, tubuhnya terpental sampai enam tombak lebih. Untung saja tangki lalang tidak pingsan sebab dia dapat berpoksai dan berdiri di atas kedua kakinya. Di antara keadaan sadar dan tidak sadar tangki lalang masih ingat atas keselamatan dirinya dari serangan lawan, Karenanya sambil mengeluarkan seruan walaupun matanya belum dapat melihat dengan jelas, dia telah menghantam beruntun memergunakan kedua tangannya. Karena jarak mereka yang terpisah cukup jauh dengan sendirinya pukulan yang dilakukan oleh tangki lalang tidak bermanfaat apa, Tatmo Chow Su tetap berdiri di tempatnya. Yang menjadi korban justru patung naga-nagaan yang berada di samping pintu gerbang dari perkumpulan Jialiong Kau tersebut, hancur menjadi bubuk. Tatmo Chow Su menghela napas tampaknya tangki lalang memang bukan seorang manusia baik-baik. Tangannya telengas dan hatinya kejam sekali pikir Tatmo Chow Su. Karena berpikir begitu, akhirnya dengan penuh penyesalan Tatmo Chow Su telah mengambil keputusan walaupun bagaimana hari ini dia harus membuka pantangan membunuh. Jika dapat memang dia hanya ingin melukai tangki lalang dan memusnahkan seluruh kepandayanya, akan tetapi jika terpaksa sekali dia pun akan turunkan tangan kematian buat tangki lalang. Tangki lalang yang melihat serangannya yang terakhir itu tidak membawa hasil sama sekali. Dia cepat mengeropos semangatnya dan meluruskan pernapasannya. Matanya yang berkunang kini sudah pulih kembali, dia dapat melihat dengan jelas. Semangatnya pun telah terkumpul pula. Jika tadi dia menyerang yang terakhir dengan kemarahan yang meluap, namun sekarang setelah berhasil memulihkan semangatnya tangki lalang jadi teringat akan pantangan rimba persilatan, yang tidak boleh mengumbar kemarahannya, karena jika demikian pemusatan tenaga dalamnya tidak bisa dikerahkan keseluruhannya dan membawa kerugian pada dirinya sendiri. Karena itu perlahan-lahan kemarahan hatinya jadi menurun. Di samping itu pula, memang tangki lalang dia mengagumi kepandayan dan ilmu Tatmo Chawusu, yang diakui merupakan suatu kepandayan yang benar tinggi. Hanya saja untuk mengakui bahwa dia berada di bawah kepandayan Seng Pendeta, tentu saja dia tidak mau. Karenanya, setelah seluruh tenaganya sudah terkumpul dan pernapasannya telah dapat diluruskan kembali, perlahannya melangkah menghampiri Tatmo Chawusu. Sikap yang diperlihatkan tangki lalang ngancam sekali, dan juga matanya yang kebiru-biruan itu telah memancarkan sinar yang sangat tajam sekali. Tatmo Chawusu berdiri diterapatnya dengan tenang dan kedua tangannya dirangkapkan, sikapnya itu merupakan sikap seorang pendeta yang belas asih. Sinhon dan lainnya waktu melihat keadaan yang menegangkan itu, jadi menahan napas masing, karena mereka jadi tegang bukan main, hati mereka jadi berdebar keras, mereka menyadarinya bahwa inilah penentuan dari pertempuran kedua orang tokoh rimba persilatan itu yang masing memang berkepandayan yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Sikap yang diperlihatkan tangki lalang menunjukkan bahwa tangki lalang seperti juga akan menyerang mencapai penentuan di antara mereka berdua. Setelah melangkah beberapa tindak lagi, dan jarak antara tangki lalang dengan Tatmo Chawusu hanya terpisah beberapa tombak saja. Tangki lalang mengerang perlahan, kemudian disusul dengan suara mendesis penuh penasaran, Hmm, sekarang aku ingin melihat apakah kau sanggup menerima ilmu pukulan geledeku. Tatmo Chawusu hanya tersenyum saja. Namun pendeta yang menjadi cikal bakal siau lemsiai menyadari apa maksud dari perkataan tangki lalang itu, yaitu dia mau mengeluarkan kepandayan atau ilmu simpanannya. Karenanya, Tatmo Chawusu telah memusatkan seluruh kekuatan lewakangnya dan meruas pada. Tangki lalang setelah mengerang dua kali lagi, menggerakkan serasang tangannya, dia mengangkatnya sampai di atas kepalanya, lalu dia turunkan menghantam ke arah si pendeta. Seketika itu juga, tenaga lewakang tangki lalang menyambar. Dan seperti juga halnya, dengan nama ilmu pukulan itu sebagai ilmu pukulan geledek, maka angin pukulan itu benar-benar seperti sambaran petir, sambarannya sangat cepat sekali dan mengandung hawa panas luar biasa. Tatmo Chawusu tidak tinggal diam. Dia menggeser kedudukan kedua kakinya. Dan tubuhnya telah menyingkir ke samping kanan. Dengan demikian pukulan yang dilakukan oleh tangki lalang mengenai tempat kosong, menghantam tanah tempat di mana Tatmo Chawusu berdiri. Dan kesudahannya memang mengejutkan sekali, tanah itu jadi berlubang sedalam dua tombak lebih. Hal itu menunjukkan betapa hebatnya tenaga pukulan geledek yang dilancarkan tangki lalang, sehingga tanah itu bagaikan benar disambar geledek hingga berlubang lebar. Tatmo Chawusu sendiri jadi tercekat hatinya, karena ia tidak menyangka sehebat itu ilmu simpanan tangki lalang. Namun teka Tatmo Chawusu untuk merubuhkan tangki lalang semakin kuat, dengan ilmu dan kepandayan yang demikian tinggi, jelas tangki lalang merupakan manusia yang berbahaya sekali, karena dia memiliki tangan yang telengas dan hati yang kejam. Dengan sendirinya telah membuat Tatmo Chawusu berpikir jauh sekali demi keselamatan jago rimba persilatan lainnya. Melihat tangki lalang tengah menggerakkan tangannya yang diangkat ke atas kepalanya bersiap hendak menyerang lagi, Tatmo Chawusu tidak mau membuang waktu, tangan kanannya tahu meluncur, dia menyerang dengan disertai tenaga dalam luakang dari Kiyu Yang Chinkeng. Kiyu Yang Chinkeng ilmu ciptaannya itu merupakan ilmu yang luar biasa. Tenaga luakang dari pukulan yang menyambar itu sangat keras dan kuat sekali. Tangki lalang yang melihat dirinya tidak keburu melancarkan serangan berikutnya, malah dia yang diserang oleh pendekta yang menjadi cikal bakal siau rimsia itu, membuat dia jadi mendongkol bukan main. Tidak menanti tenaga serangan dari Tatmo Chawusu tiba dan waktu dia merasakan bahwa tenaga pendekta itu bersifat yang keras, dengan cepat dia menurunkan kedua tangannya. Bukannya menangkis, justru Tangki lalang telah menyerang juga dengan mempergunakan pukulan geledeknya. Dia ingin membarungi dengan kera begitu, karena bermaksud keras lawan keras. Hanya saja begitu dia memusatkan tenaga ilmu pukulan geledeknya, Tangki lalang jadi kaget dan hatinya tercekat. Semula tenaga serangan dari Tatmo Chawusu keras dan kuat, dan dia telah mempergunakan ilmu pukulan geledeknya. Akan tetapi di saat kedua macam kekuatan tenaga itu akan saling bentur, justru tenaga serangan dari Tatmo Chawusu telah berubah lagi menjadi lunak, selunak, kapas. Seketika, tenaga ilmu pukulan geledek dari Tangki lalang seperti jatuh ke dasar lautan tidak berbekas dan punah sendirinya. Akan tetapi tenaga serangan dari pendekta itu sendiri walaupun telah berubah menjadi lunak, tetap saja meluncur menyerang Tangki lalang. Sudah tidak ada jalan lain buat Tangki lalang mengelakkan diri dari tenaga dalam lawannya dan belum sempat dia berusaha untuk menghindarkan atau menangkis, tubuhnya seperti telah terbungkus oleh selubung yang tidak tampak, hawa yang dingin sekali dan tubuhnya terangkat ke tengah udara. Terangkatnya tubuh Tangki lalang perlahan-lahan naik satu demi satu dim, tetapi tubuhnya itu semakin naik meninggi. Semua orang yang menyaksikan hal itu jadi mementang mati mereka lebar dengan mulut yang terbuka karena heran dan takjubnya. Tatmo Chawusu seperti juga tengah mempergunakan ilmu sihir. Tangki lalang telah berusaha memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, dia berusaha memberikan perlawanan dan merontak guna melepaskan dirinya dari libatan dan pengaruh tenaga dalam Tatmo Chawusu, akan. Tetapi gagal sama sekali, sebab di waktu itu tubuhnya tetap tidak dapat berkutik tak bisa melepaskan dirinya dari libatan dan pengaruh tenaga dalam Tatmo Chawusu yang begitu luar biasa tubuhnya tetap terapung semakin lama semakin naik meninggi. Tatmo Chawusu tampak menggerakkan tangannya itu perlahan-lahan yang bergerak semakin lama semakin naik ke atas. Sedangkan dari kening dan kepalanya telah keluar semacam uap tipis, yang telah membubung tinggi sekali. Semakin lama uap itu keluar dari kepala Tatmo Chawusu makin tebal juga, itu menunjukkan bahwa pendeta yang menjadi cikal bakal Siaw Lim Siai tersebut telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga luokangnya, buat menjerat dan melibat musuhnya. Memang Tangki Lalang seorang tokoh yang memiliki kepandaian tinggi sekali. Jika saja Tatmo Chawusu setengah hati melibatnya dan juga mengikat dengan kekuatan tenaga luokangnya, tentu Tangki Lalang akan dapat memberikan perlawanan dan dengan sendirinya bisa menyebabkan dirinya berbaik diserang oleh Tangki Lalang. Itulah sebabnya Tatmo Chawusu juga tidak berani berayal sedikit pun juga, tenaga dalamnya tetap dikerahkan sepenuhnya. Tangki Lalang sangat gusar, berulang kali dia gagal dalam memusatkan seluruh tenaga dalamnya, bahkan dia merasakan tubuhnya seperti terlibat oleh kekuatan tenaga dalam yang tidak tampak, membuat sekujur tubuhnya terasa sakit-sakit. Sedangkan Tatmo Chawusu sendiri telah beberapa kali menambah kekuatan tenaga dalamnya. Jika tubuh Tangki Lalang itu mulai menaik ke atas, si pendetat telah mengerahkan Kiu In Chin Kengnya lebih kuat lagi. Dengan demikian, Tangki Lalang telah dapat dilibat dan dibawa naik sampai beberapa tombak tingginya. Itulah pemandangan yang benar luar biasa sekali, karena bagi Sin Han, Su Tiang Lo, Sulian dan lainnya, merupakan peristiwa yang pertama kali mereka saksikan seumur hidupnya. Semua orang itu jadi memandang dengan metu yang terpentang lebar, di samping itu juga mereka semuanya menahan nafas dengan hati yang bergelebar. Tangki Lalang sebagai seorang tokoh terkemuka di negerinya, Persia, yang memiliki kepandayan tidak berada di sebelah bawah kepandayan Koko Timur, mana mau membiarkan dirinya terjerat terus seperti itu. Dia berusaha dengan berbagai care buat menghancurkan dan memunahkan tenaga libatan Tatmo Chawusu. Walaupun selalu gagal, Tangki Lalang tidak pernah berdiam diri dan berputus asa, dia terus juga berusaha untuk meloloskan diri dari pengaruh tenaga dalam Tatmo Chawusu. Karena selalu gagal untuk meloloskan diri dari libatan tenaga mujijat Tatmo Chawusu, dengan sendirinya membuat Tangki Lalang jadi nekat. Waktu merasakan tubuhnya semakin lama semakin naik tinggi juga, akhirnya dia telah menyedot hawa udara, dan mengumpulkan seluruh kekuatan luwekangnya. Dia menyadarinya jika ia mempergunakan kekuatan iwekang yang berkelebihan, niscaya, dia akan terluka di dalam oleh tenaga dalamnya sendiri. Akan tetapi memang waktu itu Tangki Lalang sudah tidak memiliki pilihan lainnya, dia harus dapat melepaskan kekuatan tenaga dalam Tatmo Chawusu yang melibatnya itu. Waktu itulah, setelah dia berhasil mengumpulkan seluruh kekuatan, tenaga luwekangnya dia membentak bengis dan kedua tangannya digerakkan untuk melepaskan jeratan tenaga dalam Tatmo Chawusu. Memang Tangki Lalang berhasil menggerakkan sepasang tangan Ria itu hanya setengah saja, waktu dia ingin mengangkatnya ke atas, di waktu itulah tenaga libatan dari Tatmo Chawusu semakin kuat juga. Dengan sendirinya membuat Tangki Lalang jadi terjerat kuat lagi. Beberapa kali dia mencoba, dan sampai suatu kali, dia berhasil menggerakkan sepasang tangannya, dengan disertai serangan yang keras, dia mengangkat sepasang tangannya. Begitu sepasang tangannya dapat diloloskan dari jeratan tenaga dalam lawannya, seketika itu pula tampak Tangki Lalang telah mempergunakan ilmu pukulan geledeknya. Hebat benar tenaga serangannya, dia langsung menyerang mempergunakan pukulan geledeknya itu kepada Tatmo Chawusu. Jika memang Tatmo Chawusu tidak melepaskan jerat tenaga dalamnya yang melibat tubuh lawannya itu, miscaya tubuh pendekat itu akan hangus terkena serangan ilmu pukulan geledek yang dilancarkan oleh Tangki Lalang. Tatmo Chawusu sendiri terkesiap hatinya. Sebelum angin serangannya itu tiba, dan masih terpisah beberapa tombak dan dirinya, Tatmo Chawusu sudah merasakan betapa panasnya angin serangan itu. Dia pun menyadarinya betapa hebatnya kekuatan tenaga dalam yang dipergunakan oleh Tangki Lalang. Dalam keadaan seperti inilah tampak Tatmo Chawusu tidak bisa bersikeras terus dengan caranya menjerat Tangki. Lalang memergunakan kiyu yang cinkengnya, terpaksa Tatmo Chawusu menarik pulang kekuatan tenaga kiyu yang cinkengnya, sehingga tubuh Tangki Lalang tidak terjerat terus, dan tubuhnya telah meluncur turun ke bawah dari ketinggian beberapa tombak. Namun memang Tangki Lalang memiliki kepandayan yang tinggi dan juga ginkeng yang telah sempurna, sehingga dia bisa meluncur turun dengan pesat dan ringan, dia telah hinggap dengan kedua kakinya terlebih dahulu. Hanya saja, disebabkan Tangki Lalang tadi telah mempergunakan kekuatan tenaga lukangnya berkelebihan, membuat napasnya megap memburu keras sekali. Sedangkan Tatmo Chawusu sendiri telah menghela napas dalam-dalam. Pendeta yang menjadi cikal bakal Siao Lim Sia ini menyadari, jika pertempuran ini dilanjutkan, berarti mereka berdua akan bersama-sama terluka. Akan tetapi dilihatnya Tangki Lalang telah menyerang sambil mengangkat kedua tangannya, siap untuk menerjang dan menyerang lagi dengan pukulan geledeknya. Di antara serangannya itu, kedua tangan Tangki Lalang terangkat tinggi. Namun dia tidak menyerang dengan segera, hanya bola matanya yang mencilak besar terpentang lebar. Tatmo Chawusu tetap berwaspada, diam pendeta yang menjadi cikal bakal Siao Lim Sia ini berpikir, entah tipu daya apa yang ingin dipergunakan Tangki Lalang dengan berdiam diri seperti itu, ialah mengangkat sepasang tangannya dan mat mendelik serta muka seperti meringis. Tidak lama kemudian, Tatmo Chawusu habis sabar. Dia berseru, menyeranglah, mari kita lihat, sesungguhnya kepandaian siapakah yang lebih sempurna. Akan tetapi waktu Tatmo Chawusu berkata sampai di situ, justru tubuh Tangki Lalang telah terhuyung maju dua langkah, kemudian rebah tengkurap. Ternyata waktu tubuh Tangki Lalang tadi terlibat tenaga lewekang Tatmo Chawusu di udara, dia telah tergempur hebat dan terluka di dalam. Seluruh anggota di dalam tubuhnya telah rusak dan wancur. Hanya disebabkan perasaan penasaran saja yang membuat Tangki Lalang tidak segera putus nafas, dia masih bisa mengangkat kedua tangannya guna menyerang lagi. Begitu dia berhasil mengangkat kedua tangannya, napasnya telah putus dan berhenti, dan dia telah meninggal dunia dalam keadaan berdiri. Dan di waktu itulah, di saat Tatmo Chawusu yang menanti sekian lama orang ini tidak menyerangnya, telah menantangnya, tubuhnya Tangki Lalang telah terhembus angin dan dia rubuh rebah tidak berkutik lagi. Melihat lawannya telah menyadari itulah kematian penasaran. Dan cepat Tatmo Chawusu telah merangkapkan serasang tangannya, kemudian Tatmo Chawusu telah memuji akan kebesaran Seng Buddha. Kemudian tanpa memperdulikan semua orang yang berada di situ, Tatmo Chawusu telah duduk bersilah untuk mengatur jalan pernapasannya. Memang di waktu itu Tatmo Chawusu juga telah terluka di dalam yang tidak ringan. Hanya saja disebabkan dia memang memiliki kepandayan yang telah mencapai puncak kesempurnaan, dengan sendirinya dia bisa bertahan. Dan setelah mengetahui lawannya terbinasa dengan Care yang mengenaskan seperti itu, ia tidak memperdulikan apa yang ada di sekitarnya, karena jika ia terlambat mengatur pernapasannya, niscaya dia pun akan mengalami bencana yang tidak ringan. Dalam keadaan seperti ini Sinhan, Sulian dan Su Tiang Lo tidak bisa berdiam diri saja, mereka telah melompat berdiri mengelilingi Tatmo Chawusu. Mereka rupanya khawatir kalau di saat Tatmo Chawusu tengah bersemadi mengatur jalan pernapasannya untuk memulihkan luka di dalam tubuhnya, ada anak buah dari Jieliong Kau yang menyerang secara membokong. Seorang ik tengah mengerahkan dan memusatkan lewekangnya guna menyembuhkan luka di dalam tubuhnya, tidak dapat terganggu oleh apapun juga, karena begitu perhatiannya terpecahkan, niscaya orang yang bersangkutan itu akan menerima bencana yang lebih hebat lagi. Sedangkan orang Jieliong Kau sendiri telah berdiri mematung dengan hati berdebar Mereka telah melihatnya dengan jelas, betapa tangki lalang yang memiliki kepandayan begitu tinggi masih bisa dibinasakan oleh Tatmo Chawusu dengan kematian yang begitu mengenaskan sekali. Semuanya jadi ciut nyalinya, tidak seorang pun yang berani menerjang maju. Sedangkan keadaan di sekitar tempat itu, walaupun terdapat ratusan orang, hening sekali, bagaikan tempat itu tidak ada manusia. Tatmo Chawusu masih tetap bersemadi meluruskan pernafasannya. Tidak lama kemudian dari dalam gerbang gedung itu telah keluar seseorang manusia. Metu Sin Hong terpentang lebar-lebar. Orang yang baru keluar itu tidak lain Koko Timo. Sebenarnya Koko Timo tengah terluka akibat pertempurannya dengan Tatmo Chawusu tiga hari yang lalu. Akan tetapi dia memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Kebetulan dia dikunjungi oleh adik seperguruannya, tangki lalang yang memiliki kepandayan tidak berada di sebelah bawah kepandayannya. Demikianlah, dengan memergunakan lukangnya sendiri dan ditambah dengan bantuan tenaga dalam tangki lalang, luka di dalam tubuh Koko Timo telah dapat dilenyapkan dan disembuhkan kembali, sehingga seluruh pernafasannya dan jalan darahnya dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, walaupun begitu, Koko Timo memerlukan waktu kurang lebih satu bulan untuk memulihkan kesehatan keseluruhannya. Tadi dia memang telah mendengar suara ribut, sebenarnya Koko Timo tengah bercakap-cakap dengan adik seperguruannya itu. Mendengar suara ribut dan menduga bahwa yang datang dan menimbulkan keributan di luar gedung Jeliong Kau itu adalah Tatmo Chawusu bersama Sin Han, Sulian dan S.U. Tiang Lo, maka tangki lalang telah diminta oleh Koko Timo untuk mewakilinya melayani Tatmo Chawusu. Tangki lalang yang memang memiliki kepandayan tinggi dan jiwa yang sombong, segera menyatakan pada adik seperguruannya, bahwa dia akan membinasakan pendekat itu dan Koko Timo tidak perlu ikut keluar. Begitupun halnya dengan Koko Timo, dia memang yakin bahwa adik seperguruannya itu akan berhasil membinasakan Tatmo Chawusu. Bukankah tiga hari yang lalu pendepak itu telah mengadu kekuatan dan bertempur dengannya, sehingga diakhiri dengan lukanya Koko Timo. Tetapi Koko Timo yakin bahwa Tatmo Chawusu juga tidak luput dari terluka di dalam. Dan sekarang tangki lalang yang memiliki kepandayan tidak berada di sebelah bawah keadaannya masih dalam keadaan segar dan semangat dan tenaganya masih dalam keadaan penuh, dengan sendirinya ia akan dapat merubuhkan Tatmo Chawusu. Itulah sebabnya mengapa Koko Timo berdiam diri saja di dayara, dia tidak ikut keluar. Siapa tahu tangki lalang justru menemui kematiannya dengan keruk yang begitu mengenaskan sekali. Dan setelah keadaan hening, Koko Timo jadi heran, mengapa tidak ada anak buahnya yang melaporkan hal itu dan juga tangki lalang tidak masuk menemuinya. Bukankah pertempuran telah selesai dengan keadaan yang menjadi hening seperti itu? Apakah tangki lalang telah terluka hebat oleh Tatmo Chawusu? Atau memang mereka telah bersama terluka? Karena memiliki dugaan dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, membuat Koko Timo jadi keluar dari dalam gedung Jiel Yongkau untuk melihatnya sebenarnya apa yang telah terjadi. Di kala itu, ia telah melihat jelas betapa tubuh tangki lalang rebah menggeletak tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, hatinya tercekat dan hampir saja mengeluarkan suara seruan murka. Akan tetapi Koko Timo segera menguasai goncangan hatinya, karena jika dia menuruti kemarahan hatinya, sulit buat dia untuk menghadapi Tatmo Chawusu. Yang membuat hatinya terhibur, dia melihat Sinhan, Suliyati dan Su Tianglo tengah berdiri di sekitar Tatmo Chawusu, yang kala itu tengah duduk bersemedi, dengan metel, terpejamkan, mukanya pucat pias. Hei itu menunjukkan bahwa pendekta tersebut tengah berada dalam keadaan terluka di dalam yang cukup parah. Dan inilah kesempatan yang paling baik buat Koko Timo. Semangatnya jadi terbangun, dia tidak mau terpengaruh dulu perasaannya oleh kematian tangki lalang, adik seperguruannya itu. Dengan langkah kaki yang lebar, dia mendekati kepada Tatmo Chawusu. Sejak munculnya Koko Timo, telah membuat Sinhan, Suliyan dan Su Tianglo berdebaran hati mereka. Karena jelas, mereka menghadapi kesulitan yang tidak kecil menghadapi kauju dari Jialiong Kau ini untuk melindungi Tatmo Chawusu yang waktu itu tengah terluka di dalam dan sedang berusaha memulihkan pernapasannya. Kepandayan Koko Timo sangat tinggi sekali, mereka bertiga bukan menjadi tandingan dari ketua Jialiong Kau tersebut. Orang-orang Jialiong Kau waktu melihat munculnya pimpinan mereka, seketika jadi bersorak dengan suara mengandung kegembiraan. Mereka yakin, jika ketua mereka turun tangan, tentu Tatmo Chawusu akan dapat dibinasakan untuk membalas dendam dan sakit hati tangki lalang. Sedangkan Sulian, Sin Hon dan Su Tianglo akan dapat dikeroyok oleh mereka. Waktu itu Koko Timo telah mendekati lebih jauh pada Tatmo Chawusu. Sin Hon yang melihat keadaan sudah tidak mengijankan dia berdiam terus, di mana dia pun tidak bisa membiarkan Koko Timo menghampiri jauh lebih dekat pada Tatmo Chawusu, telah melompat dan menggerakkan tangan kanannya, dia mendahului menyerang. Tenaga serangan yang dilakukan oleh Sin Hon menghandung tenaga luakang yang cukup hebat, karena dia menyerang dengan mempergunakan sembilan bagian tenaga dalamnya. Mengetahui bahwa orang yang diserangnya ini memang memiliki kepandayan yang sangat sempurna sekali, dengan sendirinya membuat Sin Hon tidak berayal, sekali menyerang dia menghantam dengan pukulan yang sangat dasyat sekali. Sedangkan Koko Timo tetap tenang saja melangkah maju menghampiri terus. Waktu kepalan tangan Sin Hon menyambar ke arah dadanya, dia mengibaskan tangannya. Kepalan tangan Sin Hon tak berhasil mencapai sasaran, atas kibasan tangan dari Kau Chu Jieliong Kau tersebut. Tangan Sin Hon terpukul mencong, dan seketika hilang tenaga serangannya, Koko Timo masih melangkah maju terus. Walaupun terkejut, Sin Hon tidak berani berayal. Dengan cepat dia menggerakkan sepasang tangannya dan menyerang lagi. Malah sekali ini, Sin Hon telah menyerang dengan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Hebat bukan main care menyerang yang dilakukan oleh Sin Hon, namun memang dasarnya dia masih berada beberapa tingkat di bawah kepandayan Koko Timo, maka dianggapnya bukan apa serangan yang telah dilancarkan oleh Sin Hon. Malah dengan cepat tangan kanan Koko Timo telah dikibaskan kembali. Sin Hon telah bersiap sejak tadi, dia telah menduga pukulannya yang kedua kali ini. Begitu dikibas oleh tangan kanan Koko Timo, akan lenyap tenaganya, maka Sin Hon mengempos semangatnya, tanpa menarik pulang tangannya dia telah menyalurkan tenaga dalamnya dan telah menyerang terus dengan kepalan tangan yang berisi tenaga luekang tetap sehebat tadi. Koko Timo tertawa dingin, dan dia telah mengangkat tangan kirinya, menghantam ke arah pundak Sin Hon. Buk dada Koko Timo berhasil dihantam oleh pukulan Sin Hon, namun tidak urung pukulan tangan Koko Timo juga mengenai tepat sekali pundak Sin Hon, sampai tubuh pemuda itu telah terpental, terapung di tengah udara. Sulian yang menyaksikan keadaan seperti ini menjadi terkejut kuatir, dia menerjang dan mempergunakan pedangnya menikam kepada Koko Timo. Kepandaian Sulian tidak seberapa, mana dapat dia menyerangnya. Waktu mata pedang menyambar akan menikam dada Koko Timo, di waktu itulah tangannya telah terulurkan dan dia menjepit pedang Sulian. Sekali menggerakkan jari tangannya sedikit saja, pedang si gadis telah patah. Dan berbareng dengan itu, tanpa melepaskan potongan pedang si gadis yang masih dijepit oleh jari telunjuk dan jari tengah tangannya, Koko Timo telah menyampok. Tidak arm pun lagi lengan si gadis kena disampok dan tubuhnya telah terpental keras sekali. Sambil mengeluarkan suara jeritan, Sulian terlempar jauh sekali, hampir lima tombak, tubuhnya bergulingan di tanah. Walaupun tidak pingsan, Sulian tidak bisa segera bangun berdiri, karena matanya menjadi berkunang dan gelap tidak dapat melihat sesuatu apapun juga, selain bintang yang gemerlapan di depan matanya. Di saat itu tampak Koko Timo telah melangkah terus menghampiri Tatmo Chawusu. Sutiang Lo yang menyaksikan keadaan sudah berlangsung seperti itu, tidak memiliki pilihan lain. Walaupun dia yakin bukan merupakan tandingan Koko Timo, akan tetapi Tatmo Chawusu tengah memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyalurkan tenaga murninya guna menyembuhkan luka di dalamnya dan meluruskan pernapasannya, maka Sutiang Lo telah menjejakan kakinya, tubuhnya melompat dengan pesat sekali, demikian juga dengan kedua tangannya bergerak dengan sebat. Karena keadaan yang mendesak, dengan sendirinya membuat Sutiang Lo mempergunakan seluruh kekuatan. Penaga dalam yang dimilikinya guna mengadu jiwa dengan Koko Timo. Pukulan yang dilakukan oleh Sutiang Lo ternyata tidak diacuhkan oleh Koko Timo yang melangkah terus dengan langkah lebar kepada Tatmo Chawusu. Malah Koko Timo seperti juga tidak memandang sebelah mata padanya. Ketika pukulan itu akan tiba, dengan perlahan Koko Timo telah mengibaskan tangan kanannya. Hebat kesudahannya. Dengan mengeluarkan suara seruan kaget, Sutiang Lo menarik pulang tangannya, karena dia merasakan tenaga serangannya telah lenyap begitu kebentur dengan tangan kanan Koko Timo. Yang membuat dia lebih terkejut lagi justeru di waktu itu tampak betapa tenaga serangan dari Koko Timo, dari bersifat lunak, kemudian berubah menjadi keras dan kuat sekali, menerjang kepadanya, membuat napasnya jadi sesat. Cepat Sutiang Lo berusaha melompat mundur, guna mengelakkan diri dari tindihan tenaga Koko Timo, akan tetapi terlambat. Tubuh Sutiang Lo telah terpental, karena dia sudah kehilangan keseimbangan tubuhnya, yang melayang kemudian terbanting di tanah. Sutiang Lo masih berusaha untuk dapat menguasai dirinya, dia mencoba melompat berdiri. Tubuhnya terhuyung dan dia akan rubuh kembali. Namun dia tetap memusatkan seluruh kekuatan yang ada padanya untuk menyerang lagi kepada Koko Timo. Tampaknya Sutiang Lo memang berlaku dekat sekali. Di antara berkesiuran angin serangan dari Sutiang Lo, Koko Timo yang waktu itu telah menghampiri dekat sekali. Pada Tatmo Chow Su telah mengibaskan tangan kanannya lagi. Tidak ampun lagi Sutiang Lo terpental kembali, tubuhnya bergulingan pula di tanah. Dan kali ini dia merasakan matanya gelap berkunang, napasnya sesak, waktu dia berusaha merangkak bangun, dia telah memuntahkan darah segar beruntun dua kali. Tatmo Chow Su sendiri waktu itu tengah berada di titik penutupan. Sedikitpun dia tidak boleh terganggu oleh apapun juga yang terjadi di sekitarnya. Di saat itu pengerahan tenaga dalamnya telah berada di tantian, dengan demikian membuat dia harus memusatkan seluruh perhatiannya pada penyaluran hawa murninya. Jika saja dia memecahkan perhatiannya, niscaya akan membuat dia terluka di dalam, karena tenaga dalam yang tengah dipusatkannya itu akan terpecah dan berarti seluruh pertahanan tubuhnya dan seluruh jalan darah di tubuhnya akan hancur dan tenaga murninya akan berbalik membahayakan dirinya. Kemungkinan dia bisa terbinasa kalau saja pemusatan tenaga dalamnya itu terpecahkan. Sedangkan Koko Timo sendiri telah mendatangi dekat sekali padanya. Jika memang waktu itu dia melakukan penyerangan, niscaya Tatmo Chausu tidak dapat memberikan perlawanan. Apalagi memang Koko Timo memiliki kepandayan yang tinggi sekali, di mana luekangnya memang tidak berada di sebelah bawah luekang dari Tatmo Chausu. Dengan demikian telah membuat si pendeta dalam keadaan terancam jiwanya. Suti yang luewalaupun telah terluka di daam dan memuntahkan darah segar dua kali namun dia masih memikirkan keselamatan Tatmo Chausu. Dilihatnya Koko Timo tengah melangkah maju mendekati Tatmo Chausu, sehingga jelas akan membuat jiwasi pendeta terancam kematian, kalau saja Koko Timo mempergunakan kesempatan itu menyerang padanya. Dengan mengeluarkan pekek nekat, Suti yang luewalaupun telah menjejakan kedua kakinya. Tubuhnya telah mencelat menerjang lagi kepada Koko Timo, kedua tangannya digerakkan beruntun, mempergunakan sisa tenaga dalamnya yang masih ada padanya. Koko Timo yang waktu itu telah menghampiri Tatmo Chausu hanya terpisah beberapa tombak saja telah bermaksud mengayunkan tangannya buat menghajar Tatmo Chausu. Diam hatinya jadi girang, karena melihat si pendeta dalam keadaan tidak berdaya. Jika saja dia berhasil menghantamnya, sekali pukul saja tentu Tatmo Chausu akan dapat dibinasakannya. Karena itu tanpa berayal lagi Koko Timo telah menggerakkan tangan kanannya, dia menghantam dengan tenaga yang telah dikerahkan seluruhnya pada telapak tangannya. Namun belum lagi Koko Timo menggerakkan tangannya menyerang kepada Cikal Bakal Siaw Lemsia yang waktu itu tengah berada di dalam detik yang menentukan, tiba Koko Timo merasakan sambaran angin dari belakangnya. Sambaran itu walaupun tidak kuat sekali, namun mengincar jalan darah Tuliang Hiatnya, jalan darah yang jika tertotok akan membawa kematian baginya. Dengan gusar Koko Timo berseru nyaring, sebab dia merasa orang yang menyerang itu sebagai pengganggu. Di saat dia akan dapat membinasakan Tatmo Chausu, justru orang ini berusaha merintanginya. Serangan itu dilakukan oleh Su Tiang Lo, dan memang waktu itu Su Tiang Lo telah dekat benar. Dia bermaksud untuk mengadu jiwanya guna melindungi Tatmo Chausu. Tanpa menoleh lagi Koko Timo telah menggerakkan tangan kanannya ke belakang, tenaga dalam yang dikerahkan tadi untuk menghantam si pendeta jadi dihantamkannya kepada Su Tiang Lo, kemudian disusul dengan gerakan tangan kirinya. Buk-buk dua kali terdengar suara benturan yang sangat keras sekali, dan disusul dengan suara jeritan yang mengenaskan sekali. Tubuh Su Tiang Lo bagai bola ditendang, terlempar jauh dan tubuhnya bergulingan beberapa tombak. Dari mulutnya mengeluarkan darah segar, matanya mencilak ke atas, napasnya tersengal-sengal wajahnya pucat pias, dan akhirnya Su Tiang Lo pingsan, tak sadarkan diri. Koko Timo tidak membuang waktu lagi dimeliat dari seluruh kepala Tatmo Chausu itu mengucur deras sekali keringat yang menitik jatuh ke jubahnya. Jika memang dia terlambat untuk bertindak dan Tatmo Chausu sempat menyelesaikan meluruskan pernapasannya itu, niscaya sulit buat Koko Timo untuk dapat merubuhkan si pendeta, karena cikal bakal dari Xiao Lim Sia itu memang memiliki luakang yang berada di atasnya, karenanya, jika pendeta itu telah dapat memulihkan keadaannya, niscaya akan lebih sulit lagi untuk mengharapkan kemenangan darinya. Karena mempunyai pemikiran seperti itu, dengan cepat Koko Timo bertindak, tanpa memandang lagi kepala Su Tiang Lo yang telah dibuat terpental dan pinggan, dia segera juga menghampiri pendeta Xiao Lim Sia dan menghantamkan tangan kanannya. Cakal bakal Xiao Lim Sia tengah memejamkan matanya rapat dan tengah menyelesaikan pengerahan tenaga dalamnya pada titik terakhir yang menentukan. Dalam keadaan demikian, tenaga dalam yang dikerahkan Koko Timo pada serangannya itu telah meluncur kepadanya, angin dari serangan itu mendesir sangat kuat sekali. Tatmo Chow Su masih memejamkan matanya, Sin Han, dan Sulian yang menyaksikan keadaan Tatmo Chow Su terancam seperti itu jadi mengeluarkan seruan kuatir, mereka memandang dengan matel, terpentang lebar. Buat menolongnya dan mencegah Koko Timo menyerang lebih jauh sudah tidak mungkin, karena jarak mereka memang terpisah jauh sekali. Tangan Koko Timo terus meluncur dengan cepat dan Tatmo Chow Su masih memejamkan matanya. Angin serangan itu telah berkesiuran membuat jubah pendepak itu jadi berkibaran. Buk tenaga serangan yang dilancarkan oleh Koko Timo telah tiba pada dada Tatmo Chow Su. Akan tetapi tubuh Tatmo Chow Su tidak bergeming dari tempatnya duduk bersemedi, dia tetap diam tidak bergerak dan wajahnya tetap tenang dan sabar sekali, dengan di bibirnya tersungging senyuman. Bagaikan pukulan yang dilancarkan oleh Koko Timo tidak memberikan hasil apa dan juga tidak mendatangkan perasaan sakit padanya. Koko Timo sendiri sangat terkejut. Semula dia yakin bahwa serangannya ini akan dapat membinasakan lawannya, akan tetapi begitu serangannya tiba pada sasarannya, dia menghantam dada yang sekeras baja. Dengan demikian telah membuatnya dia cepat menarik pulang tangannya. Kepalannya dirasakan nyiri, di samping itu juga dia merasakan tulang kepalan tangannya itu bagaikan remuk waktu menghantam dada Tatmo Chow Su. Sebenarnya, apa yang terjadi sehingga Tatmo Chow Su tidak dapat dicelakai oleh pukulan yang dilancarkan oleh Koko Timo? Tatmo Chow Su rupanya telah berhasil untuk merampungkan pengerahan tenaga dalamnya, malah ketika Koko Timo tengah menyerangnya dengan pukulan yang hebat itu, ia sebenarnya telah selesai dengan pengerahan tenaga dalamnya. Kalau saja memang Koko Timo mempergunakan waktu yang lebih cepat lagi dan tak dirintangi Su Tiang Lo, niscaya waktu itulah Tatmo Chow Su akan bercelaka di tangan Koko Timo. Namun adanya rintangan dari Su Tiang Lo membuat Tatmo Chow Su sempat menyelesaikan pengerahan tenaga dalamnya untuk meluruskan pernapasannya, sehingga telah membuat Koko Timo gagal dengan maksudnya. Koko Timo telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, di mana dia telah melompat maju lagi, kedua tangannya digerakkan silih berganti, menghantam dengan kedua tangannya bergantian. Koko Timo kali ini menyerang dengan tidak mensiakan waktu sedikitpun juga, sehingga dia bermaksud untuk menyerang Tatmo Chow Su yang waktu itu belum lagi sempat buat mengadakan penjagaan dirinya. Dia juga memang di waktu itu, Koko Timo yakin bahwa Tatmo Chow Su belum sempat memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, dan jika sampai cikal bakal Siao Lim Sia itu sempat berdiri, niscaya untuk merubuhkan Tatmo Chow Su jauh akan lebih sulit lagi. Sedangkan Tatmo Chow Su sendiri yang ketika itu masih duduk bersemadi merasakan sambaran angin pukulan dari Koko Timo yang begitu kuat. Dia telah tersenyum dan membuka matanya mengawasi dengan sikap yang tenang sekali. Ketika tenaga serangan dari Koko Timo tiba, tampak si pendekta telah menggerakkan tangan kanannya dan tangan kirinya ditempelkan pada sikutnya, dia mempergunakan salah satu jurus kiu yang cinkengnya. Buk-buk-buk tiga kali terdengar suara benturan yang kuat sekali. Koko Timo merasakan jantungnya seperti berhenti berdenyut. Di kala itu, terlihat Tatmo Chow Su dengan tersenyum sabar melompat berdiri. Nah, mari sekarang kita main. Akhirnya kau keluar juga, Koko Timo. Loceng. Menginginkan kau keluar untuk menemui Loceng sambil berkata begitu, Seng Pendekta telah melangkah mendekati lawannya. Di waktu itu hati Koko Timo telah tergoncang dan nyalinya ciut. Dia telah menyaksikan betapa kepandayan Seng Pendekta itu memang hebat sekali. Dengan demikian tidak mudah dia menghadapi Pendekta itu, karena dia yakin bahwa kepandayanya masih kalah satu-dua urat dari cakal bakal Siaw Lim Siai tersebut. Dengan cepat dia mempersiapkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, dia memusatkannya untuk menyerang lagi kepada Pendekta Siaw Lim Siai itu. Sia Chu tengah terluka, seharusnya jangan terlalu mengumbar tenaga dalam seperti itu, sebab akhirnya akan membuat Sia Chu terluka di dalam yang tidak keringan kata Tatmo Chow Su sabar. Di antara berkesiuran angin serangan yang dilancarkan Koko Timo, Tatmo Chow Su bukan hanya berkata seperti itu, dia telah merangkapkan kedua tangannya. Pendekta Siaw Lim Siai memang sudah bertekad, dia ingin memunahkan kepandayan Koko Timo, karena itu dia ingin mempergunakan kyu yang cinkengnya, untuk memunahkan seluruh tenaga luekang lawannya. Begitu serangan Koko Timo tiba dengan cepat Tatmo Chow Su menyambuti serangan itu dengan kedua tangan yang dirangkap dan diulurkan maju ke depan. Luar biasa hebatnya tenaga tangkisan yang dipergunakannya, karena tubuh Koko Timo seperti juga sehelai daun kering yang dihembus angin, melayang di tengah udara, kemudian terbanting di tanah dengan diiringi suara jeritannya, lalu diam tidak bergerak, pingsan. Waktu itu Sulian telah melompat ke dekat Su Tiang Lo untuk menyadarkan dari pingsannya. Sin Han juga mendekati Tatmo Chow Su. Sian Su, orang ini harus dihabisi sampat di sini saja, jika dibiarkan hidup, tentu akan membahayakan dunia persilatan di waktu mendatang ke Lakata Sin Han. Tatmo Chow Su mengjeleng perlahan sambil tersenyum, tidak-tidak dapat loceng bertindak dalam keadaan diapingsan seperti itu. Biarkan sampai dia tersadar dan memberikan perlawanan lagi dalam keadaan tidak berdaya itu tidak boleh dia niaya oleh loceng sabar sekali suara si pendeta yang menjadi cakal bakal Siao Lim Siai tersebut. Sedangkan anak buah Jialiong Kau telah berdiri dengan semangat yang seperti terbang meninggalkan raga masing, mereka ketakutan bukan main, nyalinya telah pecah dan juga tubuh mereka menggigil dengan lutut gemetaran. Sedangkan Jialhoat berempat dengan Chin Liang, Kauat Jie dan Siang Kuan Jie berdiri bengong dengan muka yang pucat. Mereka telah melihat dengan metu kepala sendiri, betapa Koko Timo dan Tangki Lalang telah dibuat tidak berdaya seperti itu oleh Tatmo Chow Su, rubuh dalam keadaan yang mengenaskan sekali. Sekarang keadaan Koko Timo masih belum diketahui dengan pasti, apakah dia masih hidup atau memang hanya pingsan. Semua anak buah Koko Timo hanya mengawasi bengong saja dengan hati yang berdebaran. Tatmo Chow Su telah menoleh kepada Jialhoat dan kawan-kawannya siramlah kepala kaucu kalian dengan sega yung air, dan usahakan agar dia tersadar perintahnya dengan suara yang sabar. Jialhoat tidak berani berayal, dia mengambil sega yung air dan menyiram muka Koko Timo. Kaucu dari Jialhoat tersebut seketika tersadar, dan dengan metu mencilak beringas dia mengawasi Tatmo Chow Su. Tatmo Chow Su yang telah berada di dekat Koko Timo, berkata dengan suara yang sabar dan tenang, Kaucu, kau tidak akan terbinasa oleh lukamu ini. Hanya saja, engkau harus dapat bertahan selama satu hari satu malam menderita kesakitan seperti itu, di mana seluruh aurat dan jalan darahmu akan hancur dan seluruh kekuatan tenaga luakang yang telah kau latih selama puluhan tahun akan sirna dan punah, sehingga selanjutnya engkau tidak akan memiliki tenaga luakang lagi, dengan demikian Loceng mengharapkan agar kau cu di waktu mendatang dapat merubah kelakuanmu itu. Maafkan, Loceng terpaksa sekali mengambil tindakan seperti ini, demi kebaikan jago-jago rimba persilatan dari kelelengasan kau cu. Dan setelah berkata begitu, Tatmo Chow Su menghela nafas berulang kali, dia pun mengucap pujian buat kebesaran Seng Buddha. Koko Timo sendiri tengah menderita kesakitan yang hebat, masih merintih, karena seluruh tubuhnya seperti disayat dan dipotong. Dia menderita sekali, akan tetapi kegusaran yang menguasai diri dan hatinya masih juga tidak berkurang, dengan berang, di utara suara rintihannya Koko Timo telah mengerang kau, kau pendepta keparat, kau telah mencelakaiku secara kejam. Tatmo Chow Su menghela nafas dalam-dalam, wajahnya muram sekali. Janganlah kau cu berpasangka seperti itu, karena sesungguhnya di antara kita berdua tidak tersangkut dendam atau juga permusuhan, hanya saja semua ini demi kebaikan jago rimba persilatan yang kemungkinan bisa menjadi korban atas keganasan kau cu. Itulah sebabnya loceng memilih jalan seperti ini, yaitu tidak membinasakan kau cu, akan tetapi memusnahkan seluruh lewekang dan kepandayan kau cu. Muka Koko Timo tampak merah padam, akan tetapi dia telah merintih lagi. Sesaat kemudian ia mengerang lagi dan bentaknya suatu saat kelak, aku, aku akan menuntut balas kepadamu, pasti, aku akan mencarimu dan Koko Timo telah mengerang lagi karena menahan persaan sakit yang terlalu menyiksanya. Tatmo Chow Su dengan tenang telah berkata jika memang kau cu mempunyai pikiran buat menimbulkan. Keonaran pula hal itu merupakan maksud yang tidak baik, karena jika memang loceng mempunyai maksud yang tidak baik, dapat saja loceng membinasakan kau cu di saat sekarang ini, bukankah kau cu ini dalam keadaan tidak berdaya? Akan tetapi justru loceng bermaksud agar kau cu menjadi sadar dan tidak menimbulkan keonaran lagi, walaupun kepandayan kau cu telah dimusnahkan, akan tetapi kau cu masih dapat hidup di kelak kemudian hari dengan badan yang sehat. Akan tetapi Koko Timo tidak melayani kata-kata Tatmo Chow Su, dia telah mengerang lagi. Sin Han telah maju ke depan, katanya, Koko Timo, Tatmo Sian Su telah berlaku murah hati padamu, dengan sendirinya kau harus berterima kasih, sebab jiwamu tidak diambil dan dibinasakan. Walaupun jika memang Tatmo Sian Su membinasakanmu, itu masih pantas. Nah, ku harap kau bisa sadar dan insaf. Koko Timo memperdengarkan suara tertawa mengejek, dia mengerang kesakitan, baru kemudian menyahuti. Dan, dan dengan engkau pun kelak aku akan mencari balas semua sakit hati ini harus diselesaikan. Sin Han tertawa dingin, jika memang kau masih bermaksud menuntut balas di kemudian hari, lebih baik hari ini kau dibinasakan saja kata Sin Han dengan suara yang tawar. Koko Timo memperdengarkan suara tertawa dingin. Hem, kau bunuhlah jika memang kau ingin membunuhku. Sin Han jadi mendongkol, katanya, manusia seperti engkau memang tidak mengenal terima kasih atas kebaikan hati orang lain. Sin Han, baik, aku akan memenuhi permintaanmu agar kau dibinasakan saja setelah berkata begitu, tampak Sin Han melangkah mendekati Koko Timo. Akan tetapi Tatmo Chow Su telah mencekal dengan Sin Han, dan mencegahnya, jangan, biarkan dia hidup, karena seluruh kepandainya telah dimusnahkan, kelak dia pun tidak berbahaya lagi. Mari kita pergi. Sin Han mendelik kepada Koko Timo, katanya sengit. Jika memang Tatmo Sian Su tidak mencegah, miscaya kau akan ku bunuh. Dan setelah berkata begitu, Sin Han mengikati Tatmo Chow Su untuk berlalu. Sedangkan Su Lian dan Su Tiang Lo juga telah mengikuti dari belakang. Su Tiang Lo rupanya setelah beristirahat sejenak, sekarang dapat berjalan pula, walaupun dengan perlahan dan tidak terlalu cepat. Orang-orang Jialiong Kau sama sekali tidak ada yang berani mencegah kepergian mereka, semuanya hanya mengawasi saja kepergian mereka itu. Jial Hoat berempat dengan Chin Liang, Koat Jie dan Xiang Kuan Jie telah menghampiri si kau cu mereka, guna membawa Koko Timar masuk ke dalam gedung markas mereka. Tatmo Chow Su setelah tiba di rumah penginapan menyatakan kepada Sin Han bertiga dengan Su Lian dan Su Tiang Lo. bahwa dia ingin kembali ke Xiao Lim Sie. Urusan dengan Koko Timo telah selesai. Walaupun Koko Timo tidak sampai dibinasakannya, akan tetapi, memang dia telah dimusnahkan seluruh ilmu dan tenaga dalamnya, dengan demikian kelak di kemudian hari Koko Timo sudah tidak berarti apa lagi dan juga sudah tidak membahayakan lagi. Sin Han bersama Su Lian dan Su Tiang Lo, berusaha menahan keinginan Tatmo Chow Su buat berpisah di waktu itu juga. Mereka membujuk agar Tatmo Chow Su mau berdiam beberapa hari bersama mereka, karena banyak yang ingin mereka tanyakan guna meminta petunjuk dari guru besar tersebut. Tatmo Chow Su sendiri tidak keberatan dengan permintaan Sin Han bertiga, karena, ia telah tinggal di rumah penginapan itu buat tiga hari lagi, dan kemudian setelah banyak menjelaskan segala hal yang menyangkut dengan urusan ilmu silat dan tenaga dalam, bagian mana yang masih lemah dari latihan yang diperoleh Sin Han bertiga, akhirnya Tatmo Chow Su merasa sudah cukup dan dia pun telah meminta diri buat berpisah. Begitulah Sin Han bertiga, dengan Su Lian dan Su Tiang Lo telah mengantarkan guru besar itu sampai di pentu kota, dan akhirnya mereka berpisah. Setelah melihat Tatmo Chow Su sudah pergi jauh, dan lenyap dari pandangan Mat Mirka, Sin Han menghela nafas dalam, dia pun menggumam sayang sangat. Sayang sekali. Kenapa tanya Su Tiang Lo? Karena kita tidak bisa berkumpul lebih lama lagi dengan Tatmo Chow Su. Jika tidak, tentu kita akan dapat bertanya yang lebih banyak lagi sehingga kita akan memperoleh petunjuk yang lebih berharga buat kemajuan ilmu silat kita. Su Tiang Lo mengangguk, sedangkan Su Lian pun memang merasa menyesal mengapa mereka tidak bisa berkumpul lebih lama lagi dengan guru besar itu. Malam ini kita harus kembali menyatroni markas Jiel Yong Kau, karena gurumbu harus kita bebaskan. Koko Timo telah dibuat bercacat dan tidak memiliki kepandayan lagi, sedangkan Tangki Lalang pun telah terbinasa dengan demikian. Sudah tidak ada orang Jiel Yong Kau yang dibuat juri oleh kita, kata Sin Han. Su Lian menganggung mengiakan. Demikianlah, malam itu mereka bekerja menyatroni markas Jiel Yong Kau. Mereka bekerja dengan mudah dan tidak menemui rintangan apapun juga, dan malah guru Su Lian telah berhasil dibebaskan. Akhirnya Su Lian berpisah, karena dia bersama gurunya telah mengambil arah lain. Sin Han bersama Su Tiang Imau juga telah meneruskan perjalanan mereka buat kembali ke markas Kepang. Di dalam perjalanan Sin Han sering mengemukakan kepada Su Tiang Lo, jika kelak dia memiliki kesempatan tentu ingin sekali mengunjungi Siao Sitsan buat mengunjungi Tatmo Chow Su, guna meminta petunjuk berharga dari guru besar tersebut. Su Tiang Lo sendiri menyatakan, jika memang Pang Chu ini pergi ke Siao Lim Si Ye, dia pun bermaksud ikut serta guna mendengarkan petunjuk Tatmo Chow Su tersebut. Sin Han tidak keberatan. Begitulah, selama dalam perjalanan Sin Han telah mempergunakan luwekangnya, untuk membantu Su Tiang Lo guna mengobati luka di dalam tubuhnya. Dalam waktu setengah bulan, kesehatan Su Tiang Lo sudah pulih seluruhnya. Mereka telah sampai di markas Kepang dan Sin Han sendiri segera mengatur orang Kepang itu, guna mengadakan rapat besar, sebab pihak Kepang bermaksud untuk membentuk cabang-cabang perkumpulan di beberapa provinsi. Rapat besar itu dihadiri oleh semua tokoh-tokoh Kepang. Memang Kepang sekarang merupakan sedobi perkumpulan pengemis yang beranggota sangat banyak sekali, semakin lama jadi semakin besar kekuasaannya. Sin Han sendiri seorang pemuda yang memiliki hati yang keras dan kemauan yang tinggi, di mana dia pun giat sekali melatih diri, sehingga dia memperoleh kemajuan yang pesat dan dengan kecerdasan maupun kecerdikan yang dimilikinya Sin Han dapat memimpin Kepang sampai pada zaman jayanya. Tat M.O.C.A.W.S.U. telah tiba di Siaulim Siai tanpa memperoleh kesulitan apapun juga di dalam perjalanannya. Malah dia merasa puas, karena selama berkelana di dalam rimba persilatan dia telah banyak melakukan kebaikan. Dengan begitu dia juga puas melihat perkembangan yang ada di dalam rimba persilatan. Dia yakin, selain dari Koko Timo, tidak terdapat jago lainnya yang memiliki kepandaian berarti, yang bisa membahayakan keselamatan orang rimba persilatan. Karena itu Tat M.O.C.A.W.S.U. pun telah menyatakan kepada muridnya, mungkin dalam 1-2 tahun mendatang dia bermaksud pergi ke Persia dan India, untuk melihat keadaan di sana. Semua muridnya jadi terkejut, karena mereka tidak menyangka di saat usia guru besar ini sudah lanjut, terkandung maksud buat pulang dan melihat negeri asalnya. Semli U.T.I.S.U. dan Sin Ceng Sian Su terkejut dan berusaha membujuk guru mereka, agar tetap berdiam di Tionggoan. Akan tetapi Tat M.O.C.A.W.S.U. tetap dengan keinginannya itu, karena adik seperguruannya yang menyampaikan perihal pergolakan yang terjadi di Persia dan India selama ditinggal Tat M.O.C.A.W.S.U. telah kembali lebih dulu ke India. Dengan demikian menurut Tat M.O.C.A.W.S.U., dia harus segera berangkat ke sana menyusulnya, di mana memang Tat M.O.C.A.W.S.U. telah memberikan janjinya, untuk mengatasi pergolakan yang terjadi di Persia dan di India. Walaupun bagaimana, Loceng harus pergi ke sana dan untuk keperluan ini, selama Loceng pergi ke India dan Persia, pimpinan di Siaulim Sia ini kuserahkan kepada kau, Semeliu, agar memimpin sebaik-baiknya dan jika saja terjadi sesuatu di luar dugaan, kau harus segera mengatasinya dengan seadil dan sebaik-baiknya, dengan penuh bijaksana. Kalau memang dalam 10 tahun Loceng tidak kembali, berarti kedudukan Chiang Bunjin ku serahkan kepadamu, Semeliu, dan kau boleh memimpin Siaulim Sia ini sebaik mungkin. Kukira dalam 1-2 tahun mendatang aku pun telah dapat menyelesaikan catatan mengenai dua macam ilmu yang kugubah, yaitu Kiu Yang Cinkeng dan Kiu Im Cinkeng, yang akan kuwariskan kepada kalian berdua. Habis berkata begitu, Tatmo Chow Su tersenyum lebar. Semeliu Tai Su dan Sin Ceng Sian Su telah berdiam diri dengan wajah yang muram. Mereka berat sekali jika harus berpisah dengan guru mereka. Tatmo Chow Su melihat sikap kedua muridnya itu, telah tersenyum sabar, katanya, sebagai seorang yang telah mensucikan diri yang pertama harus dimiliki oleh kalian adalah mengendalikan dan mengekang perasaan kalian. Jika memang kalian berdua belum dapat mengendalikan perasaan kalian dan berduka jika harus berpisah dengan Loceng, bagaimana kalian dapat menjadi seorang pendeta yang baik? Semeliu Tai Su dan Sin Ceng Sian Su terbuka pikiran dan hati mereka, segera juga mereka berdua mengiakan. Tatmo Chow Su juga telah meminta mereka agar mengundurkan diri, sebab dia ingin beristirahat. Malam itu rembulan tergantung indah di atas langit yang cerah, karena awan bersih dan tidak memenuhi permukaan langit. Angin berhembus lembut sehingga cuaca waktu itu sangat baik sekali, udara segar dan menyenangkan sekali. Di sekitar kuil Siaulim Siai tampak hening sekali, samar terdengar suara kayu bok ye yang dipukuli ramah mengiringi suara pendeta-pendeta yang tengah membaca liam heng. Dan juga harumnya dupa dan hiu tercium menambah kesegaran di sekitar Siaulim Siai, apalagi dengan banyaknya pohon bunga yang bertumbuhan di sekitar tempat itu, menyebabkan keadaan Siaulim Siai benar merupakan sebuah tempat yang akan mendatangkan kedamaian buat siapa saja yang berada di situ. Dalam suasana yang demikian tenang, di antara bayangan pohon yang memang banyak sekali bertumbuhan di sekitar Siaulim Siai sebelah barat, tampak dua sosok tubuh yang melompat dengan gerakan yang ringan, tubuh mereka bagaikan milayang di tengah udara, di mana sepasang kaki mereka tidak berpijak pada tanah. Dilihat dari ginkang yang begitu sempurna tentunya kedua orang yang tengah milompat berlarian pesat sekali di sekitar Siaulim Siai bukanlah sebangsa manusia sembarangan. Setetak tiba di dekat dinding di bagian belakang kuil tersebut, kedua sosok tubuh itu telah berhenti berlari. Mereka saling pandang satu dengan yang lainnya dan kemudian mengangguk. Kita masuk saja tanya salah seorang di antara mereka yang berdiri di sebelah kanan, dengan suara yang parau dan dingin sekali tidak mengandung perasaan apapun juga. Ya kita masuk saja menyahuti segera kawannya. Di antara sinar rembulan terlibat jelas mereka merupakan dua orang laki tua bertubuh kurus jangkung, demikian kurusnya, sehingga tubuh mereka begitu tipis dan jubah panjang yang mereka kenakan, masing berwarna biru dan hijau, kebesaran dan bergerak terhembus angin. Seperti memang telah berjanji, tubuh mereka dengan serentak mencelat ke atas dinding dan telah melompat masuk ke dalam kuil Siaulim Siai. Waktu itu keadaan di dalam kuil sangat sepi, tidak terlihat seorang pendeta pun juga. Hanya pohon bunga yang tampak penuh di dalam kuil tersebut. Ternyata tempat yang mereka masuki itu adalah taman kuil, yang diatur indah dan bersih sekali, sehingga tempat itu merupakan sebuah tempat yang sangat menyenangkan sekali.